Pemirsa lantaran menanam sawit di kawasan hutan tanpa izin. Dua orang warga Bintang Ara diamankan ke Polisian Risot, Kabupaten Tabalong. Kedua pelaku berinisial AW dan anak laki-lakinya berinisial NY, warga desa usih Kecamatan Bintang Ara, diamankan petugas karena membuka lahan seluas 3 hektare di kawasan hutan Kecamatan Bintang Ara. Lahan tersebut dipergunakan kedua pelaku untuk menanam sekitar 300 batang pohon sawit. Penangkapan pelaku sendiri bermula saat anggota Satres Krim Polres Tabalong mendapatkan laporan dari masyarakat pada tanggal 1 Desember 2022 lalu tentang adanya kegiatan perkebunan di area hutan setempat. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, ditemukan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang masuk dalam kawasan hutan. Saat pres rilis pada Rabu 8 Maret 2023, Kapolres Tabalong AKBP Anip Bastian mengatakan, berdasarkan pemeriksaan kedua pelaku mengaku membuka lahan tersebut untuk kepentingan pribadi. Sampai sekarang berdasarkan hasil pemeriksaan itu lahan milik pribadi. Memang nanti tidak menutup kemungkinan ada mungkin ya kelompok badan usaha atau perorangan yang memiliki model ya untuk menyuruh yang bersambutan untuk melakukan kegiatan perkebunan. Tetapi sampai sekarang, sampai detik ini hasil pemeriksaan mengatakan yang bersambutan ini masih milik pribadi. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak lain. Pada kasus tersebut, Kapolres Tabalong menyita barang bukti berupa hasil penentuan titik koordinat, hasil overlay titik koordinat di wilayah perkebunan. Satu buah linggis, satu buah parang, satu buah cangkul, satu pohon kelapa sawit berumur sekitar 2 tahun, dan satu bandal fotokopi legalisir surat keputusan Menteri Kehutanan. Kedua pelaku tersebut disangkakan melanggar pasal 92 ayat 1 huruf B, Jumto. Pasal 17 ayat 2 huruf B tentang peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Yang merupakan pasal 92 ayat 1 huruf A, Jumto. Pasal 17 ayat 2 huruf B, UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.